Intro Sebing ada Kalau kepinginnya rafting ada Sungainya panjang ada Kalau mau yang sungai alirannya deras ada Nah prawedding ada disini Ini banyak orang Cino Cino ini Praweddingnya Cino Korea orang Cino Kalau prawedding disini Bayarnya Rp750.000 Ini ada pengelolanya Tidak sembarang orang Yang bisa prawedding disini Di jalan-jalan ini Nah ini sudah ada organisasinya Nah organisasinya Dia mencari tebing Tebing bukit ini Sebagai latar belakang Dan Apatai di bawahnya Kemudian ada yang menyewakan Mobil-mobil jual Itu tadi ada yang dipangkir mobil jual Nah ini Ini Ya ini Taiwan Cina RRT Wong Singapur Itu dia Orang Singapur Itu khusus kesini Prawedding Ya Orang kita kesana Orang sana kesini Iya Prawed Itu saya kira ada upacara persembahyangan nanti di bawah Ada puranya di bawah Ada prosesi upacara persembahyangan Memperingati hari berdirinya pura Hari ulang tahunnya pura Di bawah ada pura namanya pura segara Pura segara Pura sebagai wujud Ucapan rasa bakti kepada penguasa samudera Karena samudera itu penuh dengan rejeki Ikan-ikan ada di samudera Kalau orang pesisir itu menyebut samudera ini adalah Segara Segara namanya Segara Segoro Segoro itu ada Tuhannya Tuhan yang memuasai segoro itu namanya Atau diberi nama dewa samudera Dewa segoro Dewa yang senantiasa Memberkati Rejeki buat kaum nelayang Makanya Kalau dari pesisir dulu banyak ada nelayang Dan lagunya pun ada Lagunya ada Kan Pak ya Nah Jadi lagunya itu Pak Kek Mojang Ku Seorang Pelaut Kan ini Iya Jadi bukan nenek moyang Karena selama ini tidak pernah ada seorang nenek yang jadi pelaut Tapi saya jangan lanjutkan lagu ini lagi Pak ya Nanti ada yang tersinggung Ada yang tersinggung Oke Sudah sampai Sampai Sampailah Sampailah Oke setengah jam cukup ya Cukup Karena ini sudah jam 3 lebih Jadi nanti nyusul kebutanya kita pasti macet itu Bisa nembut 2 jam Sampai selamat menikmati selamat menikmati